Ujian nasional era digital, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Bambang, ini kalau kita bicara soal UNBK tadi, ini menarik yang disampaikan oleh Prof. Nizam. Di 2016, itu dalam tanda kutip ketahuan ada sekitar 20% mereka yang mengikuti UNBK itu... Bukan UNBK, UN Kertas dan Pensil. Iya, UN Kertas dan Pensil itu 20%-nya ternyata ada hasil yang jomblang ya Pak ya. Yang waktu kertas itu nilainya tinggi-tinggi bagus, pasal UNBK itu drop gitu. Itu kan indikasi sesuatu, ada yang salah gitu. Ya kemungkinan kecurangan itu juga tinggi artinya kan gitu. Nah ini gimana Pak Bambang melihatnya? Jadi sebenarnya ini terkait dengan perubahan mindset kita. Jadi untuk merubah pola pikiran anak-anak kita dan ke pengelola supaya bisa memiliki integritas... Tidak cukup hanya dengan omongan, tapi justru dengan intervensi TIK dalam proses pembelajaran dan juga proses penilaian. Artinya PR kita memang ketika dengan UNBK kita sudah bisa menunjukkan murid-murid memiliki integritas yang tinggi... Tapi PR berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas akademik mereka. Tapi ini bukan hanya siswa loh Pak Bambang, sekolah loh ini. Karena itu mindset tadi juga pihak pengelola juga. Guru-gurunya juga termasuk artinya kan? Guru-gurunya perlu ada, jadi niatan baik dari pengelola sekolah, dari guru-gurunya. Karena tadi tidak cukup dengan kata-kata, justru dengan intervensi TIK yang efektif untuk merupah... Boleh saya katakan bahwa UNBK ini memaksa mereka untuk bersikap seperti itu? Kira-kira begitu. Oke. Artikan itu masyarakat kita memang untuk melakukan yang best mulai dari paksa andu, tapi nanti dengan pembiasaan, conditioning, mereka akan menyadari dengan kebaikan yang ada dan juga kelebihan yang ada akan ke depan mereka justru akan memilih... Nah ini kan sebetulnya bukan merupakan kewajiban, tapi ada goodwill tadi. Setiap sekolah juga diharapkan bukan kewajiban. Apakah menurut Pak Bambang ini mestinya menjadi kewajiban? Kalau memang niatnya adalah itu. Bukan kewajiban dalam tanda petik, dan kalau sekolah itu sudah terdatakan di dapur di kita secara infrastruktur, sudah memiliki komputer, kemudian proses pembelajaran juga bagus, maka tidak ada lagi alasan untuk memilih... Tidak ada alasan. ...bagaimana kertas kan? Prof. Nizam, jadi bagaimana juga usaha dari Kemending Booth supaya tidak hanya goodwill-nya saja yang tumbuhkan, tapi memang betul-betul sekolah-sekolah ini akhirnya ayo semuanya UNBK seperti itu. Dan menghasilkan siswa-siswa, alumnus-alumnus yang berkualitas tentunya. Di PR kita ini kan menyiapkan generasi emas ya. Generasi emas itu kan kuncinya percaya diri, berintegritas, pekerja keras. Nah itu salah satunya kita paksa melalui ujian berbasis komputer ini. Nanti kalau tidak ada pilihan lain kecuali belajar, bekerja keras, dan percaya diri sendiri, ya akhirnya karena mereka akan melakukan itu. Bekerja lebih keras, belajar lebih tekun, supaya hasilnya baik. Nah itulah salah satu yang kita ingin dorong. Mudah-mudahan ya Prof ya. Selain itu juga, sudah di era digital ini mestinya teknologi menjadi bagian integral di dalam pembelajaran. Jadi infrastruktur komputer segala macam itu tidak hanya keluar setahun sekali kayak busaka saja. Tapi memang sudah jadi setiap hari. Ini harus jadi bagian dari pembelajaran, belajar sejarah menggunakan TIK, pelajar matematik menggunakan TIK. Oke. Ini seperti itulah. Mudah-mudahan itu segera kita bisa rasakan bersama nanti manfaatnya. Prof Nizam dan Pak Bambang, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Lansetok.